Pertama terima kasih ya pasti untuk teman-teman dari GMKI ITM, Literasi Kofi yang telah menyelenggarakan acara ini Terima kasih pada Bang Alex, Bang Wahyu, saya disini sebagai penyeimbang aja ya Saya penyeimbang dari narasumber, karena mereka duduknya kan satu korsi nih Saya sendirian, jadi perlu diseimbangkan Relawan dan partai politik saya kira apapun itu Tetap kita melihat bahwa kedua entitas ini tetap diperlukan dalam demokrasi Karena di dalam demokrasi itu ada prinsip dasar yang disebut dengan check and balance Ya bagaimana kita saling memeriksa dan menyeimbangkan Nah saya coba mencek bahwa biar bagaimana sebagai relawan kita harus kembali kepada konsep dasar Secara historis kemudian secara nilai yang dimunculkan ketika awal kali terbentuk adalah Bagaimana menjaga visi dan bicara tentang penguatan masyarakat sipil Jadi bukan menjadi masyarakat sipil jadi kooptasi Apalagi mengarah kepada kultus individu yang saya kira sangat tidak relevan dengan alam demokrasi Itu check dan balance saya yang pertama Yang kedua secara partai politik saya kira dalam negara demokrasi Partai politik itu tetap sebagai instrumen yang diperlukan dalam proses pergantian kekuasaan Reformasi ya betul memang namanya juga formasi ya bahwa hari ini aku duduk disini Ini saatnya aku duduk disitu kan gitunya ini bang dalam reformasi Jadi ini soal pergantian kekuasaan Artinya apa partai politik tentu sebaiknya tidak antipati terhadap geliat relawan Tapi bagaimana itu ditangkap sebagai satu pesan baik yang tersurat maupun tersirat Artinya ada masyarakat sipil yang satu sisi ini sedikit jengah Atau sudah mulai mengarah keantipati kepada entitas partai politik Partai politik harus menjawab ini sehingga Antara entitas dan relawan Antara entitas relawan dengan partai politik ini sebetulnya bukan dua hal yang 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 dalam satu sisi tidak boleh kita pisahkan Ini kan sama-sama ekspresi masyarakat sipil Untuk melakukan politik demokrasi yang sehat Artinya partai politik juga melihat perkembangan ini Juga harus percaya diri tidak perlu juga bikin relawan Harus mereformasi diri memperbaiki diri juga Percaya dirilah dengan instrumen partai politik yang ia milikin Dan biarkanlah entitas relawan itu menggeliat untuk memperkaya hasanah demokrasi Nah mengenai pemilu kali ini saya kira polarisasi itu sudah ada Tapi tidak perlu dipertajam Polarisasi adalah dampak logis dari perbedaan wacana Hari ini kita dihadapkan pada dua pilihan Ya memang setiap pihak tentu akan menyampaikan sisi positif Dan menawarkan calonnya sebagai pilihan yang sangat logis dibanding calon yang lain Meskipun begitu baik partai politik, baik relawan, baik 01, baik 02 Saya sebagai pribadi, sebagai warna negara berharap apapun yang kalian lakukan Apapun yang anda praktekan, apapun yang anda narasikan Saya berharap bahwa itu semua menuju kepada Indonesia Kita percaya Indonesia ini sebagai tujuan kita bersama Tempat kita hidup dari generasi ke generasi Dan siapapun yang menang Kita harapkan bahwa kemenangan itu milik Indonesia Saya kira demikian Terima kasih dan selamat pagi buat kita semua Terima kasih